elegan, presentasinya luar biasa, maka kualitas diri kita pun bagus dan luar biasa dan bisa diingat sama dosen-dosen. Pasti ditandain sama dosen, kata Nisrin. Iya, betul. Nisrin ini anakku yang pernah ikut webinar kemarin-kemarin. Pasti tahu. Teman-teman pengen kayak gitu? Iya, pengen. Bagaimana caranya bagi teman-teman yang sekarang masih belum percaya diri, yang sekarang masih belibet kalau ngomong di depan banyak orang, yang sekarang masih gemeteran kalau ngomong di depan banyak orang, yang sekarang masih berjuang untuk menggapai mimpi menjadi seorang motivator, bisa menjadi guru, yang bisa menggerakkan murid-muridnya, ataupun bisa menjadi mahasiswa yang nantinya lulus dengan membawa prestasi-prestasi melalui public speaking. Bagaimana caranya yang dari situ menjadi orang yang percaya diri berbicaranya lancar, berbicaranya bisa menginspirasi banyak orang, berbicaranya bisa berdampak bagi banyak orang. Nah, itu bagaimana? Nah, banyak yang bertanya-tanya ke aku, gimana sih caranya percaya diri dalam waktu tiga menit doang, gitu ya. Bisa nggak sih kita percaya diri dalam waktu tiga menit doang? Jawabannya adalah sangat bisa, guys. Makanya, ini rahasia aja. Rahasia buat kalian semuanya. 264. Sayang banget kalau leave ataupun keluar dari meeting ini karena ini aku sampaikan hanya kepada teman-teman semuanya, gitu ya. Mau tahu nggak caranya? Gimana cara percaya diri dalam waktu tiga menit doang? Kalau pengen tahu, coba cat deh kalau pengen tahu. Iya. Lanjut nggak nih? Gas, 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 gas. Lanjut. Gas ya? Oke, oke, oke. Lanjut. Baik, baik. Nah, banyak yang bertanya-tanya ke aku. Bagaimana sih cara mengatasi rasa malu? Bagaimana sih cara berani untuk berbicara tanpa ragu-ragu? Bagaimana sih cara memainkan suara agar menarik? Bagaimana sih caranya menyampaikan sesuatu dengan elegan? Bagaimana sih caranya? Bagaimana sih caranya agar penyampaian kita saat presentasi itu nggak monoton? Penyampaian kita mengajar presentasi itu nggak monoton? Yang pertama, caranya adalah first of first yang harus kita bereskan adalah mindset. Nah, teman-teman, ada yang tahu mindset itu apa? Coba chat di kolom komentar. Mindset itu apa sih? Menurut teman-teman. Dari indah pola pikir, oke. Junda pola pikir, oke. Pandangan pola pikir, oke. Pemikiran kita. Persepsi. Oke. Pemikiran. Oke. Cara berpikir. Pola pikir yang diatur oleh dirinya sendiri. Juna, oke. Oke, good. Ya, itu mindset. Jadi, yang harus kita benahi dulu agar bisa jago public speaking adalah dimulai dari mindset-nya dulu. Karena seorang perdana menteri Inggris Margaret Thatcher pernah berkata kayak gini, perhatikanlah apa yang kamu pikirkan, maka itu akan menjadi sebuah ucapan. Perhatikanlah ucapanmu, maka itu akan menjadi sebuah tindakan. Perhatikanlah tindakanmu, maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Perhatikanlah kebiasaanmu, maka itu akan menjadi sebuah karakter. Perhatikanlah karaktermu, maka itu akan menjadi sebuah takdir. Dalam arti, takdirmu Itu ditentukan oleh cara berpikir Jadi apa yang harus kita rubah Dalam public speaking Itu dimulai dari mindset Dari pola pikirnya Seperti itu ya Lanjut Are you ready guys? Kalau ready? Kalau siap coba chat di kolom komentar Ready? Are you ready? Ready? Coba chat di kolom komentar Kalau ready? Ready? Okay Let's go Siap Untuk kita bisa Menjadi jago public speaking Anti overthinking Kita pertama Untuk memulai public speaking Kita harus berani dulu Apapun yang kita rasakan Aku pernah gitu ya Waktu SMP Waktu MTS Waktu itu di Pondok Yang dimana di Pondok itu Ada sebuah program Yang namanya program Muhadoro Muhadoro itu Kalau teman-teman gak tahu Adalah pidato Pidatonya itu setelah sholat maghrib Waktu itu Sholat maghrib di masjid Setelah sholat maghrib di masjid Kita ke Serambi Masjid Dimana disitu ada Ada ruang gitu ya Masjid Kemudian disitu Program Muhadoro Berpidato Yang dimana disitu Itu adalah giliran ku Untuk maju Berpidato Nah saat itu Itu baru pertama kalinya Aku maju guys Baru pertamanya Pertama kalinya aku maju Dan disitu Aku harus mempersiapkan Segala macam rupa Menyiapkan teksnya Dan lain-lain Yang disitu aku belum siap gitu Ditunjuk sama senior Bebe Kamu besok maju ya Kamu besok Berpidato ya Di masjid Berpidato ya Pas lagi program Muhadoro Jangan aku lah mas Yang lain aja lah Jangan aku Aku gak bisa Aku belum pernah gitu Ah pokoknya Kamu Giliran kamu Nah akhirnya Di keesokan harinya Aku maju Dengan Terpaksa Dengan terpaksa Karena dipaksa Sama senior Dan akhirnya Yaudah Mau gak mau Beraniin aja dululah Berani Set Maju Waktu itu juga Nah setelah maju Gitu ya Keesokan-keesokan harinya Gitu ya Aku malah kecanduan gitu Kecanduan untuk Ah aku pengen maju lagi lah Ah aku pengen Coba lagi lah Ya Setelah itu Aku setelah berani untuk Memberanikan diri untuk maju Untuk berbicara Besoknya Ya Maju lagi Besoknya maju lagi Kalau ada kesempatan Maju lagi Berani aja Meskipun rasanya Overthinking Rasanya itu Kemana-mana Rasanya itu Gemeteran Grogi dan sebagainya Tapi Banyak orang yang bertanya ke aku Bagaimana sih caranya Biar bisa menghilangkan Rasa grogi itu Ada gak pertanyaan sama kayak gitu Bagaimana sih caranya Biar bisa menghilangkan Rasa grogi Teman-teman ada yang bertanya kayak gitu Gak coba Cep di kolom komentarnya Kalau ada Ada Nah Sebenarnya Ya Kalau yang udah ngikutin Untuk menghilangkan grogi itu Sebenarnya Jangan dihilangkan Tapi dijadikan sahabat Grogi itu Kalau dihilangkan Rasa grogi yang kita miliki Kita tidak bisa Memfilter Apa yang kita Ucapkan Apa yang kita Sampaikan Kalau Tidak ada rasa grogi Itu kebanyakan Kita berbicara Sesuatu Pembicaraan yang salah Banyak kesalahan Yang kita sampaikan Ketika kita Tidak terfilter Dengan Rasa grogi Jadi grogi It's okay Gak apa-apa Kadang-kala Kita mau maju Kita mau berbicara Di depan banyak orang Tapi grogi Jadinya gak jadi Kita mau bertanya Kepada dosen Ah grogi Jadinya gak jadi Aku pengen Ngajar Tapi grogi Jadinya Ah gak maksimal Gak jadi Pernah gak ngerasain Kayak gitu Mau menjawab pertanyaan Mau berdiskusi Mau speak up Rasanya Grogi Lah Gak jadi Pernah gak Ngalamin kayak gitu Kalau pernah Coba chat Kalau komentar Pernah Junah Nurjana Pernah banget Kebanyakan takut Oke Kalau aku grogi Waktu ngomong Depan orang-orang Yang aku kenal Kalau gak kenal Gaskan aja Sering banget Oke Bener banget Pernah Pernah Iya Pernah Sering Oke Jadi bagaimana sih caranya Yaudah Meskipun kita grogi Beraniin aja guys Serius Kita takut Kita grogi Beraniin aja dulu guys Jangan pikir yang lain-lain Pokoknya Gaskan aja lah Ya Paksakan untuk berbicara Di depan banyak orang Karena ketika kita Memberanikan diri Kita akan terbiasa Ya Ketika kita sudah terbiasa Kita akan merasa Percaya diri Dan ketika kita Sudah merasa Percaya diri Kita akan menjadi Jago Public Itu pola-polanya Aku pengen lancar Meskipun Meskipun rasanya Meskipun rasanya Grogi Meskipun rasanya Takut Ya Itu gak penting Yang penting adalah Yaudah Bicara aja Disuruh bertanya Bertanya Disuruh menjawab pertanyaan Jawab pertanyaan Ya Disuruh untuk Speak up Speak up Disuruh untuk Berpidato Berpidato Disuruh untuk Menjadi MC Gas kena Disuruh jadi moderator Oke Aku mau jadi moderator Ketika ada Kesempatan untuk Presentasi Maksimalkan Oke Itu caranya Nah Aku mau maju Public speaking nih Tapi aku gak pede Pede itu Ya Aku kasih tau ya Pede Enggak Pede itu Dihasilkan Dari Berani dulu Ya Setelah berani Kita terbiasa Setelah terbiasa Kita akan merasa Percaya diri Jadi Jadi Percaya diri itu Bukan kita Percaya diri dulu Baru Berbicara Tapi berbicara dulu Setelah itu Kita akan merasa Percaya diri Coba deh Dan teman-teman Ada gak Yang ngerasain Gitu ya Ketika Selesai berbicara Di depan banyak orang Itu Rasanya langsung Percaya diri Ada gak yang ngerasain Kayak gitu Coba chat di komentar Kalau ada yang pernah Ada Oke Itu kan ada kan Pernah Oke Ya Meskipun rasanya grogi Pertama-tama Tadi Tapi dipaksa terus Ya Dipaksa terus Setelah ngomong Setelah Turun dari panggung Itu Lega banget rasanya Gitu Seneng aja Gitu rasanya Rasanya tuh Wah Aku pengen lagi besok nih Kayak gini Asik kayak Ada yang pernah tuh Oke itu ada yang pernah Lega banget rasanya tuh Oke Bener ada Oke Ya Gitu Biar kita bisa percaya diri Nah Ada pilihan buat teman-teman semuanya Gitu ya Yang dimana Disini AH AH itu adalah Pilihan teman-teman Untuk bisa jago Public speaking Anti over thinking Teman-teman Mau memilih Memaksakan diri Untuk Jago Berbicara di depan banyak orang Atau Dipaksakan oleh Orang lain Untuk bisa jago Berbicara Di depan banyak orang Itu pilihan Teman-teman Kalau aku Dulu Pas SMP Aku dipaksakan Sama senior aku Untuk Berpidato Dan akhirnya Aku bisa berbicara Bisa Kemudian ketika bisa Aku terbiasa Kemudian setelah terbiasa Jago Bukan jago ya Tapi Bisa Intinya bisa lancar Bisa percaya diri Nah teman-teman Saat ini Ada 275 orang Apakah teman-teman Mau memaksakan diri sendiri Untuk bisa jago Atau dipaksakan oleh Orang lain Kalau dipaksakan Resikonya adalah Yang gak tahu Mau dipaksakan sama siapa Entah Satu tahun Ataupun dua tahun Kedepan Teman-teman Dapat Teman Yang memaksakan kamu Untuk berbicara Di depan banyak orang Atau memaksakan diri Yaudah sekarang Besok Kalau ada kesempatan Buat maju Maju Ketika ada kesempatan Untuk berbicara Berbicara That's your choice Itu pilihan teman-teman semuanya Oke Dulu gitu ya Ini sedikit cerita ya Dulu itu Pas SD Aku orangnya pemalu guys Orangnya itu pendim Disuruh ngomong aja nangis Pokoknya Kalau ketemu sama orang lain Itu harus ada teman Harus ada orang Yang bisa aku Jadiin sebagai Taming Bisa aku jadiin sebagai Benteng Yang dimana Aku Kalau jalan Ataupun ketemu sama orang lain Aku Pasti Selalu berada Di Belakang punggung teman Atau biasanya Aku sama ibu aku Dulu SD Pokoknya ketemu orang itu Malu banget lah Rasanya Disuruh ngomong aja Yang penting-penting doang Pendiem banget Orangnya Ya Atau disuruh Bebe Silahkan ngomong Itu langsung nangis guys Ya Langsung keluar air mata Gak kuat Gak berani Gak pede Takut aja Ngelihat banyak orang aja Aduh Nanti banget lah Ya Dulu itu Berpikiran Aku tuh Ah gak bakat lah Gak bakat Untuk berbicara Di depan banyak orang Ah gak bisa lah Aduh orang lain itu Udah keren banget Aku kayak gini-gini aja Gak bisa Bukan bakat aku Ya Teman-teman juga Ada gak sih Yang ngerasain kayak aku juga gitu Ngerasain kayak Aku Pengen gitu Untuk Untuk bisa berbicara Berbicara Di depan banyak orang Tapi Rasanya tuh Aku bukan bakatnya disitu Ada yang pernah ngalamin gak sih Rasanya kayak gitu Ya Ada Ada ya Oke Nah bagaimana Caranya Biar kita bisa mematahkan Paradigma itu Bisa mematahkan Pemikiran yang seperti itu Karena Public speaking itu Itu bukan Bawaan dari lahir Tapi public speaking itu Adalah dilatih Skill yang bisa Untuk semua orang Entah itu orangnya introvert Entah itu orangnya ambivert Entah itu orangnya extrovert Semua orang Bisa mempelajari skill public speaking Dulu aku pemalu banget gitu ya Tapi aku Ada motivasi untuk Belajar terus Untuk Public speaking Mana aku pemalu pendiem Kemudian aku dipaksa gitu ya Aku dipaksa Sama senior aku Untuk berpidato Dan akhirnya Setelah itu Gitu ya Diamanahin Menjadi ketua organisasi Menjadi komandan pas kibra Ya Menjadi ketua pramuka Waktu itu tuh Yang dimana aku tuh dulu Nggak Nggak expect gitu Nggak expect Bisa berbicara Ketika kita Berbicaranya bagus Gitu ya Sama orang lain Pasti dipandang Sama orang lain Pasti Diamanahkan Untuk Menjadi ketua organisasi Waktu itu Nah Kemudian Setelah menjadi ketua organisasi Dan lain sebagainya Jadi ketua DPM Ketua legislatif Dan lain sebagainya Gitu ya Akhirnya Teman-teman Ataupun orang di luar sana Gitu ya Banyak Banget Yang meng-invite Untuk menjadi Pembicara Berbicara di depan Teman-teman semuanya Pernah juga Offline juga Gitu ya Yang itu adalah Impian aku dulunya Impian aku adalah Menjadi public speaker Dan Alhamdulillah Ya Puji Tuhan Alhamdulillah gitu Aku bisa Mewujudkan itu semuanya Yang dimana Dulunya Aku pemalu Pendiem Ya Suruh ngomong aja Nangis Itu Bisa berbicara Sampai sekarang Alhamdulillah Nah teman-teman Yang sekarang Ya Sekarang itu Ngerasa pemalu Orangnya Pendiem orangnya Suruh ngomong aja Nangis gitu Gak berani Takut Tenang aja guys Ya Ada kesempatan Untuk belajar Karena public speaking Itu bukan skill Bawaan dari lahir Tapi public speaking Itu bisa dilatih Teman-teman ya Oleh seker Aku juga Kayak gitu Sembilan tahun Aku belajar Public speaking Ya sampai sekarang pun Masih Belajar gitu Ya Kita belajar Setiap harinya Nah Ketika menjadi Public speaker Aku pengen Untuk Melebarkan Sayap Dakwah Melebarkan Untuk bisa Menginspirasi Banyak orang Memberikan Impact Ataupun Memberikan dampak Kepada banyak orang Yang akhirnya Aku memutuskan Untuk menjadi Content creator Yang dimana Content creator Aku membantu Teman-teman Mahasiswa Ya Teman-teman pelajar Untuk Setidaknya Berani Untuk berbicara Di depan banyak orang Karena Kalau kita Pinter public speaking Pekerjaan Itu Bukan kita Yang mencari Pekerjaan Justru Pekerjaan Yang mencari kita Kita gak perlu Untuk mencari uang Justru Uang Yang datang Kepada kita Karena apa? Karena kita Punya value Karena kita Punya nilai Yang dimana? Nilai kita adalah Kita jago Public speaking Itulah Alasan Kenapa Public speaking Itu penting Nah teman-teman Semuanya Sepakat gak Kalau public speaking Itu penting Kalau sepakat Coba chat Di kolom komentar Sepakat 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 gak Oke Sepakat Oke Sepakat banget Oke Sepakat banget ya Oke Good Sepakat banget Nah biasanya ya Aku ngadain webinar Webinar gini itu Tiga jam guys Waktu itu Pernah ngadain webinar Tiga jam Nah disini ada Anak-anakku juga Yang ikut Tiga jam nih Bahas kayak ginian Dan teman-teman juga Kurang gitu Tiga jam Tapi waktu kita Satu jam Kita agak percepat Gitu ya Kalau mau Webinar tiga jam Next lah Kita buat webinar ya Oke Yang kedua nih Seni berbicara Aku pengen sharing gitu ya Berbicara itu Ya Public speaking itu Ada seninya Gitu ya Ada seninya Kalau kita berbicara Hanya berbicara Ya monoton Ya Makanya aku akan sharing Ini Meherabian Rules Yang dimana Meherabian Rules ini adalah Sebuah teori Yang Dicetuskan oleh Pak Meherabian Yang dimana Untuk sukses public speaking ini Ada tiga komponen Atau ada tiga elemen Yang pertama nih Ya Words Words itu adalah Kata-kata kita Yang kita keluarkan dari mulut kita Kesuksesannya Dalam public speaking Hanya tujuh persen doang Ya Hanya tujuh persen doang Contohnya Kalau aku menghilangkan Yang tiga puluh lapan persen ini Dengan Dan yang lima puluh lima persen Aku hanya Berkata-kata aja Kayak gini Misal dari awal tadi Sampai sekarang Aku cuma pakai words aja gitu Komponen words aja Contohnya gini Oke Jadi hari ini Kita akan Belajar public speaking Nah teman-teman disini Dari mana aja Coba chat di kolom komentar ya Oke Nah Kalau kayak gitu ya Ya Dengan Gak ada Intonasinya Gak ada body language-nya Gak ada mimik wajahnya Gak ada senyumannya Bosen gak Ngedengerin kayak gitu Coba chat Kalau kayak gitu Bosen gak Bosen Monoton Bosen banget Bosen banget Malah Bosen Bosen Oke Bosennya pol Monoton Ya Misalnya dari awal kayak gitu Oke Terima kasih semuanya Yang sudah gabung Di webinar kali ini Terima kasih semuanya Ya Bosen Ya Bosen Makanya Cuma 7% doang Kata-kata itu Ya Ngeselin Nantuk Oke Flat Oke Kemudian 38% nya Itu ditentukan oleh komponen Yang mana Tone of voice Tone itu adalah Power suara kita Intonasi Artikulasi Power suara Dan lain sebagainya 38% Ya Dan kita coba gabungkan ya Yang 7% words nya Dan 38% Dengan tone of voice Kita Hilangkan dulu nih Yang body language nya Yang 55% nya itu Kita hilangkan dulu Kita pakai words Sama pakai Tone of voice Oke Terima kasih semuanya Yang sudah hadir Pada Sore hari ini Ya Terima kasih Semuanya Hari ini Kita akan belajar Tentang public speaking Anti over thinking Kita akan bahas Rahasia Disini Nah Kalau seperti itu Itu lucu malah ya Jadi Kaku-kaku gimana gitu Ngomongnya ya Agak Nggak sukses aja gitu Kalau ngomong Di depan banyak orang Kalau public speaking gitu ya Nah Poin paling besarnya Ya Poin paling besarnya 55% Ada di body language Ya Kalau kita bisa bilang Adalah the power of hand Kita memainkan Tangan kita Ya Kita bermain Mimik wajah Senyuman Tatapan mata Kalau kita offline Itu asik banget gitu ya Offline kita Ngadain public speaking Itu asik Sambil praktek Ya Tangan digerak-gerakan Mata senyum Ya Mata senyum Iya Mulut senyum Body language Karena apa? Karena tujuan public speaking Bukan hanya Komunikasi Tapi public speaking Itu Bisa Menggerakkan Dan public speaking Itu bisa membuat Orang lain senang Terhadap Apa yang kita sampaikan Ya 55% Kalau Digabungkan Ya kayak awal Aku ngomong sampai sekarang Itu aku Menggabungkan words Menggabungkan tone of voice Dan menggabungkan body language Ya Senyumannya ada Ya Mimik wajahnya Ada Ya Intonasinya ada Penekanan suaranya Ada gitu Jadi teman-teman Yang mendengarkan pun Gak akan bosen Gak Monoton-monoton aja Kita ya Lanjut gak nih? Lanjut 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 Oke Kita waktu sebentar lagi Tercepat ya Oke Coba teman-teman Ada yang mau Baca ini Aku coba Tunjuk deh Siapa ya Kak Indah Dari Unira Kak Indah Unira Coba Baca 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 aja Aku baca ya kak Oke Baca Terdengar 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 Oke Cinta Bukan mengejar Kita lemah Oh maaf Cinta Bukan mengejar Kita lemah Tetapi Membangkitkan Kekuatan Cinta Bukan mengajar Kita menghinakan Diri Tetapi Menghempuskan Kegagahan Cinta Bukan Melemahkan Semangat Tetapi Membangkitkan Semangat Terima kasih Oke Tengah 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 Mantap Oke Good ya Nah Kita akan coba Voice or tone kita Biar apa yang kita sampaikan Itu gak monoton Nah Kita akan bahas Satu persatu Enam teknik Dasar vokal Yang Kita akan bahas Saat ini Dalam public speaking Yang pertama adalah Intonasi guys Nah Kita coba tes Teman-teman Yang ada disini Menggunakan intonasi Nah contohnya kayak gini ya Contohnya kayak gini Kalau pakai intonasi Manusia itu Ya ada penekanannya Manusia itu Asalnya dari tanah Makan hasil tanah Berdiri Di atas tanah Dan akan kembali Ke tanah Lalu Kenapa Masih beriswat langit Nah Kayak gitu Oke Nah teman-teman disini Aku tunjuk nih Ada Akbar Tanjung nih Akbar Tanjung Coba bisa Baca yang ada di depan Menggunakan intonasi Versi Akbar Tanjung deh Silahkan Bang Akbar Iya Terima kasih Oke Manusia itu Asalnya dari tanah Maka hasil tanah Berdiri di atas tanah Dan akan kembali ke tanah Lalu kenapa Masih bersifat langit Oke Luar biasa Tuhan buat Bang Akbar Oke Bagus Intonasinya Oke banget Ya Nah Untuk bisa melatih Intonasi kita Itu menggunakan Dore mi fa sol la si do Ya Dore mi fa sol la si do Nah teman-teman Bisa ikutin Apa yang saya katakan ya Kita bernyanyi bersama Dore mi fa sol la si do Dore mi fa sol la si do Yang ada di rumah Menyanyi Dore mi fa sol la si do Dore mi fa sol la si do Oke bagus 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 Semangat banget kalian ya Penyanyi Penyanyi Dore mi fa sol la si do Siap Siap Bagus Bagus Oke asik Asik Nah gitu ya Nah itu Irama-irama Dalam intonasi itu Ya Dore mi fa sol la si do Kita berbicara dari do Kemudian kita naikkan ke do lagi Dore mi fa sol la si do Itu bisa gitu ya Jadi intonasi itu Ya Kita ada penekanannya di setiap kata Nah Teman-teman Ya Kalau mau belajar Intonasi sendiri di rumah Bisa Dimerah-merahin Setiap kata-katanya gitu ya Biar kita Bisa Terlatih gitu Untuk Berbicara Menggunakan intonasi Nah disini satu lagi deh Yang Bisa baca Yang ada disini Disini aku pengen tunjuk Nur Imama Nur Imama Oke bisa baca nih Yang ada di depan Yang merah-merah itu Ada penekanannya Ada intonasinya Coba Nur Imama Baik kak Aku bisa baca ya Manusia itu Asalnya dari tanah Makan Hasil tanah Berdiri di atas tanah Dan Akan kembali ke tanah Lalu Kenapa Masih bersifat lagi Oke Oke Teman-teman Semuanya ini 270 Coba Ikutin Apa yang saya katakan Oke Ikutin apa yang saya katakan Siap ya Siap Tapi teman-teman Itu aja Off Off mic aja Off mic aja Jangan on mic Nanti berisik nih Oke Ya nanti geresek-geresek Oke ya Teman-teman disitu Berbicara Siap Manusia itu Ayo Oke Asalnya Dari tanah Makan Hasil tanah Berdiri Di atas tanah Dan akan Kembali Ke tanah Lalu Kenapa Masih bersifat Langit Oke Bagus Bagus Yang on cam ini Kelihatan nih Oke Teman-teman yang ada di rumah Bisa praktekan itu Di rumah Oke Mbak ini Kita Ada berapa menit lagi nih Mbak Mazza Oke Mungkin dilanjut dulu Sampai materinya habis Tidak apa Bang Bebe gitu Karena nanti kita mungkin Di setengah lima Akan buka sesi Tanya jawab Oke Kita masih banyak waktunya ya Guys kita lanjutkan Oke Lanjut gak nih Ini baru intonasi Lanjutkan Oke lanjut ya Lanjut Lanjut Baik Woleh lah Nah intonasi mudah kaget Nah kemudian Yang kedua adalah Artikulasi Ya Kita melatih Artikulasi kita Biar apa Biar apa yang kita Sampaikan itu jelas Biar apa yang kita Sampaikan itu Gak terbata-bata juga Apa yang kita Sampaikan itu Bisa didengarkan Oleh orang lain Dengan Baik Dengan Benar juga Gitu ya Oke Nah Teman-teman Bisa On mic deh Biar rame nih Ikutin apa yang saya katakan Oke Oke Saya adalah orang yang hebat Yuk Semuanya Saya adalah orang yang hebat Saya adalah orang yang hebat Saya adalah orang yang keren Saya adalah orang yang sukses Saya adalah orang yang sukses Satu kali lagi ya Satu kali lagi Pakai semangat teman-teman semuanya ya Dan juga ngomongnya harus jelas gitu ya Coba kita ulangi Saya adalah orang yang hebat Saya adalah orang yang keren Dan saya adalah orang yang sukses Dan saya adalah orang yang sukses Amin Tapi Tepuk tangan buat kalian semuanya Benar dah 200 orang ngomongnya itu Gresek Gresek Oke Oke Mantap luar biasa ya Nah Untuk latihannya Untuk Agar Artikulasi kita itu jelas Ya Latihannya Kayak gini Contoh yang pertama adalah Kita melatih bibir kita Kayak Gitu Coba teman-teman praktek di rumah ya Gitu ya Oke teman-teman bisa praktekin itu 30 menit di rumah Gitu ya Satu jam kayak gitu Biar bibir kita itu terbiasa Berbicara Dengan lancar Gitu ya Begitu Itu yang pertama Yang kedua adalah Lidah Lidah berada di langit-langit Lidah ada di langit Di atas-atas Nah Kayak gini Oke Teman-teman bisa lihat ya Lidah ada di langit-langit Jangan sampai kena gigi Oke Coba Oke Lidah ada di langit-langit Kita Coba Berbicara Ya Kita berbicara Lidahnya ada di atas Oke Kita berbicara Lidah ada di atas Dan teman-teman semuanya Ya Coba On mic Ya Kita Berbicara Tingitin apa yang Saya katakan tadi Oke 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 Tapi Lidah kita ada di atas Lidah kita ada di atas Oke 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 Kita coba Oke 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 Aku ada orang yang hebat Ayo semuanya Aku ada orang yang hebat Aku ada orang yang keren Aku ada orang yang sukses Aku ada orang yang sukses Oke Mantap Oke Mantap semuanya ya Nah Itu bisa dilatih teman-teman di rumah ya Biar apa yang Biar mulut-mulut kita itu enteng setelah itu Nah Kalau masih kesulitan Kita pakai alat bantu Nah teman-teman disitu Kalau ada pulpen Kalau ada pensil Coba Diambil dulu gitu ya Kita gigit Pulpennya Ya Lagi ini Gitu Oke Oke Ada semuanya Ada punya pulpen Ada punya pensil Semuanya digigit Ya Kita ngomong pakai kayak gini Ya Coba semuanya 260 orang Kita ngomong pakai gini Tersama satu jam Oke 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 Kita praktek warang Ikutin apa yang saya katakan Siap Siap ya Oke Saya adalah orang yang sukses Orang yang hebat 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 Oke. Itu ya, itu bisa praktekin sama teman-teman di rumah. Oke, itu artikulasi. Biar apa yang kita sampaikan itu jelas. Ketika kita udah berbicara kayak gini lagi, seperti biasa, dengan latihan tadi, kita udah terbiasa nih mulut-mulut kita. Pegel gak sih? Pegel gak tadi? Kalau pegel coba chat di kolom komentar. Kalau serius-serius ngomongnya itu pegel biasanya. Ya, pegel ya? Pegel, pegel. Oke. Pegel ya? Oke, Mas Rilmi pegel. Oke, siap. Nah, itu artikulasi. Prakteknya lagi, kita coba ungkapkan ataupun berbicara satu biru sampai sepuluh biru. Contohnya adalah satu biru, dua biru, tiga biru, empat biru, lima biru, enam biru, tujuh biru, lapan biru, sembilan biru, sepuluh biru. Ayo, semuanya. Yang ada di rumah, dari Sabang sampai Merauke, kita ucapkan satu biru sampai sepuluh biru, yang cepat secepat, teman-teman ya. Kita coba ya. Oke, yang mau on mic, boleh on mic ya. Yang mau gak on mic, ya boleh lah. Oke, satu, dua, tiga. Satu biru, dua biru, tiga biru, lima biru, lima biru, sepuluh biru. Sebenarnya, dua éss, dua biru, tiga biru. Luka biru, boleh ya setiap biru, dua biru. Terum biru, gaya, tiga biru. Sunday. lü, tiga biru, tiga biru. Tiga biru. Seluruhını. Coba ulang ya, setakat ya. Biru ya, bukan ribu ya. Oke. Biru, bukan ribu. Coba. Satu, dua, tiga. Satu biru, tiga biru, tiga biru. 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru 8 biru, 9 biru, 10 biru 10 biru oke bisa oke bagus ada yang perustasi itu oke bagus kita buka tangan buat kalian semuanya ya oke luar biasa 258 orang oke itu bisa teman-teman praktekan di rumah ya nah kemudian adalah speed speed itu adalah kecepatan dalam berbicaranya ya kalau misal kita berbicara yang terlalu lambat maka bosen iya enggak ya kalau terlalu lambat kita ngomongnya bosen tapi kalau terlalu cepat kata-kata kita itu susah dipahamin bener enggak bener kalau bener coba chat di kolom komentar oke bener nah terus harus bagaimana dong kalau ada yang tahu caranya coba chat di kolom komentar gimana sih caranya kalau kecepatan susah dipahamin kalau terlalu lambat itu ngebosenin terus harus bagaimana caranya kayak gimana temponya diatur kata FR oke kata FR oke atur pernapasan kakak oke kata Sophie atur pernapasan enggak ngomong oke bagus banget enggak ngomong ya betul sekali ada titik komanya kata Zulfa oke betul menghayati ya lagi ngomong menghayati ya ya menghayati gitu bagus lah oke ada jeda perintonasinya oke kata Nurjana tuh kita bisa menggunakan intonasi yang sedang tidak cepat tidak lama oke kata Realme nih Realme C20 jeda perintonasinya oke bagus Realme ya jadi pendengar yang baik aja itu bener banget ya enggak ngomong sama sekali oke jelas menyimak bagus bicara dengan nada biasa atau normal seperti saat bicara dengan teman kata Rami oke ngomongnya diatur oke ya bagus bagus ya kayak gitu jadi caranya gimana ya caranya adalah stabil disesuaikan dengan situasi dan kondisi ya disesuaikan dengan situasi dan kondisi kalau kita berbicaranya kepada orang yang mohon maaf lebih tua ataupun kakek-kakek ataupun bapak-bapaknya itu umur 50-an tahun kita berbicaranya jangan terlalu cepat tapi kita berbicaranya pelan dan jelas biar apa biar apa yang kita sampaikan kepada mereka itu bisa nangkep merekanya tapi kalau kita berbicara dengan orang-orang yang muda seumuran kita mahasiswa ya itu kita berbicaranya jangan terlalu lambat karena anak muda kalau lambat itu akan ngebosenin ya lambat banget itu ngebosenin harus stabil di tengah-tengah itu caranya ya speed kemudian yang selanjutnya adalah paus atau jeda jadi ketika kita berbicara itu ada jedanya guys ya ada jedanya jangan buru-buru biar apa tujuannya biar ketika kita berbicara ya ketika kita berbicara itu bisa ditangkap dulu sama teman-teman yang sedang mendengarkan contoh ini kita lewat aja nah nah ketika ada tanda ini tanda merah yang ada disini gitu ya itu berhenti dulu setiap ada titik berhenti dulu ya biar apa biar orang yang mendengarkan itu bisa memproses dulu nah coba teman-teman yang melihat di layar ini bisa baca sendiri deh aku contohin jika engkau fakir miskin eh bentar gak kelihatan jika engkau fakir miskin senangkan pulalah hatimu karena engkau telah terlepas dari suatu penyakit jiwa penyakit kesombongan yang selalu menimpa orang kaya kita disitu berhenti dulu satu sampai dua detik satu senangkanlah hatimu karena tidak ada orang yang akan hasat dan dengki kepada engkau lagi lantaran kemiskinanmu diam dulu satu dua kefakiran dan kemiskinan adalah nikmat yang tidak ada jalan bagi orang lain buat kecil hati dan tidak ada pintu bagi kebencian jadi di setiap titik itu kita berhenti dua detik kan ya biar apa biar orang lain bisa memproses apa yang kita sampaikan paham ya jelas gak nih kalau jelas coba chat kalau komentar jelas bang biar ada feedback jelas jelas bang oke kemudian yang selanjutnya adalah empasis atau penekanan jadi setiap kita yang apa yang kita sampaikan itu ada penekanannya nah coba disini nih aku tunjuk deh ada Rina nih ada Rina Rina coba baca ya yang merah ini itu ditekankan contohnya kayak gini ya setiap orang ini sama kayak intonasi nah tapi agak ditekankan lagi itu coba menurutnya Rina kayak gimana coba baca aja dulu ayo Rina setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing oleh karena itu Anda tidak perlu merasa rendah diri dalam hal apapun pikirkan pikirkan hal-hal positif yang Anda miliki dalam hidup dan nikmatilah momen-momen indah itu oke 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 tepuk tangan baterina asik oke jadi gini ya teman-teman bisa praktekin juga disitu ya aku contohin gini jadi setiap kata itu ada penekanannya ya intonasinya ditekankan setiap katanya contohnya gini setiap orang ya setiap orang ditekan gitu setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing kita jeda ya satu dua oleh karena itu Anda ada penekannya Anda tidak perlu merasa rendah diri dalam hal apapun pikirkan hal-hal positif ada ada kayak gini positif jadi penekanan itu enggak selalu ke atas tapi ke bawah juga pikirkan hal-hal positif yang Anda miliki dalam hidup hidup dan nikmatilah momen-momen indah itu ya kan asik enggak masa kalau misalkan baca kalau kayak gini enggak asik setiap orang memilih kelebihan dan kekurangan masing-masing oleh karena itu Anda tidak perlu merasa rendah diri dalam hal apapun pikirkan hal-hal positif yang Anda miliki dalam hidup dan nikmatilah momen-momen indah itu ngantuk enggak guys kalau bacanya kayak gitu ngantuk ya jadi setiap kata itu ada penekanannya biar yang dengar itu wah asik nih gitu ya coba satu kali lagi nih ada Mas Rilmi Mas Rilmi baca dong Mas Rilmi setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing oleh karena itu Anda tidak perlu merasa rendah diri dalam hal apapun pikirkan hal positif yang Anda miliki dalam hidup dan nikmatilah momen-momen indah itu oke tepuk tangan buat Mas Rilmi saya dong oke boleh eh Mini siapa Sam maaf Mas enggak kasih itu soalnya hujan disini oke oke silahkan mana tadi setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing oleh karena itu Anda tidak perlu merasa rendah diri dalam hal apapun pikirkan hal-hal positif yang Anda miliki dalam hidup dan nikmati momen-momen indah itu oke tepuk tangan asik oke ada lagi nih yang mau coba ini ada Agung Janumat Rifai coba nih oke baca Agung setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing oleh karena itu Anda tidak perlu merasa rendah diri dalam hal apapun pikirkan hal-hal positif yang Anda miliki dalam hidup dan nikmatinya momen-momen indah itu oke tepuk tangan buat Bang Agung oke tadi siapa saya siapa oh Difabila coba Difabila yang Price Hand oke ada suara gak ini ada oke siap kemulai ya mulai aja setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing oleh karena itu Anda tidak perlu merasa rendah diri dalam hal apapun pikirkan hal-hal positif yang Anda miliki dalam hidup dan nikmatilah momen-momen indah woi stok tangan siapa siapa saya bang mana-mana saya itu mana-mana namanya siapa gak kelihatan saya bang saya bingung ini Sopo tadi Unika dulu Unika coba Unika dua orang lagi ini ya Unika boleh setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing oleh karena itu Anda tidak perlu merasa rendah diri dalam hal apapun pikirkan hal-hal positif yang Anda miliki dalam hidup dan nikmatilah momen-momen indah itu oke tokan Unika Nabil terus Zulfa Nur Madon Zulfa dulu oke ada satu lagi nih ya tempat satu lagi oke silahkan boleh ya kak ya boleh bang setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing oleh karena itu apapun pikirkan hal-hal positif yang Anda miliki dalam hidup nikmatilah momen-momen itu ini kurang lagi gak tempat tangan dulu kayak lagi bawa berita bagus setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing oleh karena itu bagus oke bagus Zulfa oke satu kali lagi nih ada Muhammad Fatur Muhammad Fatur Rahman coba baca boleh kak boleh ya setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing oleh karena itu Anda tidak perlu merasa rendah diri dalam hal apapun pikirkan hal-hal positif yang Anda miliki dalam hidup dan nikmatilah momen-momen indah itu oke itu kan buat mengembang suara oke cukup ya oke nanti kita coba-coba lagi oke nah kemudian yang selanjutnya adalah power suara guys ya teknik vokal yang terakhir adalah power suaranya jadi ketika kita berbicara di depan banyak orang itu kita menggunakan intonasi menggunakan artikulasi speednya kita stabil kemudian ada penekanannya juga kemudian ada power suaranya jadi ketika kita berbicara jangan lemes jangan lemes gitu ya kita ada energi yang kita sampaikan kepada audiens gitu yang semangat biar audiensnya pun semangat karena kalau yang berbicaranya lemes audiensnya pun akan merasa lemes tapi kalau kita berbicaranya dengan semangat audiens pun akan semangat oke ya nah coba nih kita baca lagi yang ada disini ada Joy Risto coba baca pakai ada intonasinya artikulasinya jelas kemudian semangat ada power suaranya silahkan Joy Risto coba ya bang coba coba jika engkau fakir miskin senangkan pulalah hatimu karena engkau telah terlepas dari suatu penyakit jiwa penyakit kesembongan yang selalu menimpa orang kaya senangkanlah hatimu karena tiada orang yang akan hasat dan dengki karena engkau lagi lantaran kemiskinanmu kefakiran dan kemiskinan adalah nikmat yang tidak ada jalan bagi orang lain dan tidak ada pintu bagi kebencian oke oke bentar aku contohin dulu ya pakai power suara jadi semangat jika engkau fakir miskin senangkan pulalah hatimu karena engkau telah terlepas dari suatu penyakit jiwa penyakit kesombongan yang selalu menimpa orang kaya satu senangkanlah hatimu karena tiada orang yang akan hasat dan dengki kepada engkau lagi lantaran kemiskinanmu kefakiran dan kemiskinan adalah nikmat yang tidak ada jalan bagi orang lain buat kecil hati dan tidak ada pintu bagi kebencian gitu ya jadi ada permainan suara disitu biar asik gitu asik badai gitu ya nah coba sekarang Cristiano Cristiano Ronaldo oke silahkan Cristiano Ronaldo jika engkau fakir miskin senangkanlah pulalah hatimu karena engkau telah terlepas dari suatu penyakit jiwa penyakit kesombongan yang selalu menimpa orang kaya senangkanlah hatimu karena tiada orang yang akan hasat dan dengki kepada engkau lagi lantaran kemiskinanmu kefakiran dan kemiskinan adalah nikmat yang tidak ada jalan bagi orang lain buat kecil hati dan tidak ada pintu bagi kebencian oke tepuk tangan buat Cristiano Ronaldo suasih oke ada dua lagi ya sekarang Yusuf Khoir Yusuf Khoir coba baca Yusuf Khoir ada Yusuf Khoir oke silahkan Bang Yusuf oke kak jika engkau fakir miskin senangkan pulalah hatimu karena engkau telah terlepas dari suatu penyakit jiwa penyakit kesombongan yang selalu menimpa orang kaya senangkanlah hatimu karena tidak ada orang yang akan hasat dan degi kepada engkau lagi lantaran kemiskinanmu kefakiran dan kemiskinan adalah nikmat yang tidak ada jalan bagi orang lain buat kecil hati dan tidak ada pintu bagi kebencian oke talk 10 buat Bang Yusuf Khoir yang terakhir ada Mbak Ririn Sirayit oke silahkan Mbak Ririn iya mau perawatan dulu ya oke bisa baca oke sok monggo kedengaran ya kak kedengaran jika engkau fakir miskin senangkan pulalah hatimu karena engkau telah terlepas dari suatu penyakit jiwa penyakit yang selalu menimpa orang kaya senangkanlah hatimu karena tidak ada orang yang akan hasat dan dengki kepada engkau lagi santaran kemeskinan kefakiran dan kemeskinan adalah nikmat yang tidak ada jalan bagi orang lain buat kecil hati dan tidak ada pintu bagi kebencian oke tepuk tangan buat Ririn Sirayit saya saya mana nih mana siapa saya boleh mana mana yang lagi ngomong sih mana sam oke satu lagi boleh deh oke oke tepuk tangan ini kayak orasi ini asik luar biasa semangat banget luar biasa bagus asik nih teman-teman oke siap thank you nah ini chapter 2 body language nah bagaimana caranya body language yang menarik yaudah kita senyum kita senyum mainkan mimik wajah kita kemudian mainkan tangan kita intinya kayak gitu kalau lengkapnya ini panjang tapi intinya oke nah pengen ngelakuin ketiga tadi gitu ya pengen ngelakuin ke enam teknik vokal yang tadi dan juga body language-nya tapi rasanya masih gak pede caranya gimana sih biar pede gitu dalam waktu tiga menit doang nah caranya adalah imagine ya coba teman-teman bayangkan ya coba teman-teman bayangkan disini bayangkan ketika maju ke panggung bayangkan ketika teman-teman disuruh berbicara di depan banyak orang yang dimana audiensnya itu ada ribuan orang di depan teman-teman semuanya coba bayangin bayangin itu deh oke bayangin teman-teman lagi disuruh maju di depan banyak orang ya di depan ribuan audiens yang dimana audiensnya itu bertepuk tangan kepada teman-teman semuanya ya yang tadinya teman-teman merasa takut grogi dan lain sebagainya takut untuk berbicara di depan banyak orang coba bayangkan ketika teman-teman berbicara dan audiensnya itu tepuk tangan kepada anda ya coba bayangin aja itu karena kalau kita membayangkan yang positif-positif maka kita akan percaya diri dan berani untuk berbicara di depan banyak orang oke bayangin itu dan bayangin ketika teman-teman berbicara nantinya gitu ya teman-teman dipandang sama audiensnya itu menarik audiensnya itu tersenyum ketika teman-teman berbicara nah itu bayangin terus teman-teman kayak itu ketika teman-teman merasa grogi merasa takut mau berbicara di depan banyak orang ragu-ragu coba bayangin ketika teman-teman berbicara di depan banyak orang audiensnya itu tersenyum kepada anda oke nah caranya kayak gitu ya contohnya kalau aku mau maju nih mau berbicara di depan banyak orang ribuan mahasiswa mau nge-MCin ribuan mahasiswa ya aku bayangin audiensnya itu tepuk tangan kepada aku bayangin audiensnya itu ketika aku ngomong dia tersenyum kepada aku gitu ya nah ketika aku membayangin itu aku agak merasa percaya diri dan aku bisa berani untuk berbicara di depan banyak orang aku biasanya ngelakuin itu dan itu sama teman-teman semuanya yang ada di sini oke Rob Waldo Emerson pernah berkata bahwasannya all the great speakers were best speakers at first ya semua orang semua pembicara yang bagus semua pembicara yang hebat dulunya dia pun jelek ya Mario Teguh yang berbicaranya bagus dulunya ketika pertama berbicara dia jelek banget gitu ya motivator-motivator yang teman-teman kenal gitu ya dulunya mereka pun jelek ngomongnya ya guru-guru terkenal ataupun teman-teman yang teman-teman kenal gitu ya pembicara-pembicara hebat di luar sana dulunya dia pun jelek gitu ya dulunya mereka pun grogi takut dan lain sebagainya ya itu adalah proses sampai akhirnya mereka-mereka itu ketika berbicara percaya diri dan hebat luar biasa nah be brave teman-teman ya berani untuk berbicara di depan banyak orang berani aja dulu ya berani aja dulu nah teman-teman ya coba on mic semuanya ya on mic semuanya on mic semuanya kalau ada kuning-kuningnya teman-teman langsung speak up ya ketika ada kesempatan untuk berbicara maka apa berbicara ketika ada kesempatan untuk maju maka maju ingin jago public speaking maka harus dipakai satu kali lagi ya satu kali lagi on mic yang semangat ya on mic yang semangat oke kita coba lagi ketika ada kesempatan untuk berbicara maka berbicara kesempatan untuk maju maka maju maju maka harus dipaksakan oke terima kasih saya Bebe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh terima kasih banyak kak aku kembaliin lagi ke moderator oke terima kasih kak Bebe sangat luar biasa sekali ya asik banget dan disini saya pun juga ikut aku pun juga ikut belajar nih dengan Bang Bebe gitu kan dengan kalimat-kalimat yang dipakai pun memotivasi banget gitu kan oke karena udah jam 4.33 nah ini teman-teman saatnya kita ada di sesi tanya jawab jadi untuk teman-teman semuanya untuk sobat kampus semuanya yang punya pertanyaan nih silahkan untuk tanya ke Bang Bebe seperti itu wow langsung banyak yang raise hand nih Bang Bebe iya nih banyak pertanyaan kayaknya ada oke mungkin kita yang di raise hand dulu aja nanti yang kita di raise hand kita kasih 3 pertanyaan aja ya Bang Bebe karena waktunya memang terbatas nanti untuk yang di kolom chat 3 juga boleh oke mungkin yang paling depan nih ada Kak Cristiano Hai Kak Cristiano Kakak mau tanya ya tadi raise hand ya gimana ya saya mau tanya boleh bertanya Bang Bang Cristiano gimana caranya agar bisa itu berbicara di depan umum lancar ngomongnya caranya biar lancar ya supaya enggak lidah itu enggak terbelit-belit gitu Bang biar enggak caranya gimana gitu ya ya oke caranya adalah Bang Bang Cristiano kalau ada kesempatan untuk berbicara berbicara aja itu satu kemudian yang kedua Bang Bang Cristiano itu coba latihannya latihannya gini Bang Bang Cristiano disitu ada pulpen enggak atau ada barang apapun yang disitu ada Bang Cristiano ada 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 pulpen pulpen oke kalau enggak HP deh HP 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 ya HP ya boleh HP nih HP ya coba Bang Cristiano dan juga teman-teman yang lainnya biar kita bisa melatih otak kita juga biar lancar public speakingnya karena kalau otak kita enggak diasah tumpul kita berbicaranya pun ya agak dandet-dandet ataupun enggak lancar cara biar lancar adalah kita mengasah otak kita untuk berbicara caranya adalah mendefinisikan suatu benda tanpa harus mikir mendefinisikan suatu benda tanpa harus mikir contohnya handphone handphone adalah sebuah alat komunikasi yang kita gunakan setiap hari handphone itu banyak berbagai macam ragamnya ada iphone ada samsung ada vivo ada lain sebagainya dan handphone harganya itu berbagai macam ragam ada yang 1 juta ada yang 2 juta ada yang 3 juta ada pun yang ratusan juta nah handphone itu biasa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari handphone bisa kita gunakan dalam kuliah bisa gunakan buat telepon chat dan lain sebagainya handphone di dalamnya pun ada berbagai macam fitur ada fitur instagram tiktok whatsapp dan lain sebagainya nah handphone itu udah biasa kita gunakan sehari-hari dan handphone ini bisa teman-teman lakukan ataupun beli dimanapun teman-teman bisa membeli handphone di toko handphone ataupun teman-teman bisa beli handphone dimanapun yang teman-teman ketahui jadi handphone itu segera beli dan juga bisa upgrade handphone-nya dimanapun maka dari itu handphone sangat penting untuk kehidupan kita nah kayak gitu latihannya guys babang cristiano ya jadi apapun benda ya apapun benda itu definisikan tanpa harus mikir nah ya kadang pertama-tama ya agak ada apa ya misalkan saya sering begitu ya sering begitu babang cristiano ya sering kalau di depan nggak apa-apa itu pertama-pertama kita latihannya kayak gitu nggak apa-apa nggak masalah ya kebingung bang nah itu diusahakan untuk di hold jangan ada e-nya gitu diusahakan nggak ada e-nya ya paksain aja gitu ya paksain pokoknya paksain ada niat untuk menghilangkan rasa menghilangkan ngomong e-e-e gitu ya babang cristiano ya ya siap bang makasih bang siap bang cristiano oke begitu bang cristiano ya terima kasih bang bebe oke selanjutnya kita ke penanya kedua kita aca aja mungkin dari kak junah nurjana oke silahkan kak junah nurjana halo tes kedengeran kak kedengeran kedengeran baik sebelumnya izin bertanya ya kak perkenalkan nama saya junah nurjana dari majalengka jawa barat kemungkinan ada dua pertanyaan kak boleh gak boleh boleh kemungkinan pertanyaan yang pertama itu tadi di dalam pembahasan itu kakak menjelaskan bagaimana caranya agar kita bisa menampilkan rasa elegan gitu nah yang dimaksud rasa elegan itu seperti apakah apakah dari body language atau intonasinya lalu pertanyaan yang kedua untuk 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 mengatas psikologi itu selain berani itu pasti ada gemeter kak pasti kelihatan gemeter ataupun seluruh badan dan tangannya itu gemeter nah bagaimana mengatasinya tersebut selain berani kemungkinan seperti itu terima kasih oke sama-sama oke pertanyaan yang pertama adalah bagaimana caranya biar elegan ya ketika berbicara caranya betul kayak tadi kayak mehrabian ruls yang tadi wordsnya ada kemudian intonasinya thoughtsnya ada kemudian body languagenya bermain juga jadi ketika itu digabungkan kita akan berbicara seperti elegan intinya kayak gitu ya ketika itu digabung semuanya body languagenya kita tersenyum kemudian ada matanya juga tersambung tangannya juga bergerak ya kemudian intonasinya juga ada penekanan suaranya juga ada itu semua bermain maka itu akan terlihat elegan itu satu oke Nurjana baik kemudian yang kedua bagaimana cara mengatasinya mengatasi sebuah grogi itu kalau terlihat gemeteran keringetan dan lain sebagainya it's okay gak apa-apa oke it's okay gak apa-apa kita belajar untuk ikhlas ikhlas oke aku mau maju nih ketika udah ditunjuk maju biasanya gemeteran grogi gitu ya di belakang panggung kita grogi dulu gemeteran dulu saat ngomong dipanggap banyak orang caranya gimana yaudah kalau aku ini opini dari aku ataupun apa yang aku udah pernah lakuin ya Nurjana aku terobos aja beraniin aja dulu berani aja dulu meskipun rasanya grogi meskipun rasanya gemeteran cara mengatasinya kayak gimana aku biasanya yaudah terima aja iya terima dan paksakan buat maju aja ngomong aja dulu kemudian atur pernafasannya tarik nafas buang atau biasanya aku ngobrol dulu sebelum aku maju di depan banyak orang kemudian aku jalan-jalan sendiri bulak-balik biasanya gitu biar bisa mengatasi biar gak grogi banget terjawab gak Nurjana oke cuma terkadang kalau misalkan kita udah berani terus kadang pede juga terus itu kalau udah gemeter seluruh badannya pasti nada bicaranya juga agak cepat gitu atau enggak agak belibat nah seperti itu gak apa-apa pertanyaannya udah berapa kali maju di depan banyak orang gitu aja dulu deh ya kan jadi kalau mau lancar kalau mau berbicaranya oke banget ya udah itu gak apa-apa itu bagian dari proses jenah gitu ya kalau sekarang masih kayak gitu it's okay gak apa-apa besok maju lagi besok maju lagi masih kayak gitu it's okay gak apa-apa besoknya lagi maju lagi maju terus banyaknya jam terbang sampai Kak Juna pasti merasakan iya aku udah bisa nih aku udah pede Alhamdulillah gitu gitu ya banyakin aja banyakin aja jam terbangnya siap siap mantap terima kasih Kak sama-sama oke begitu ya Kak Juna Nurjana tadi saya sempat tadi aku sempat keluar sebentar nih Bang Bebe karena mungkin sinyalnya ya disini iya oke aku mungkin mix lagi kocok lagi aku mau ke Kak siapa ya kira-kira ya tadi yang belum kebagian untuk ini ya untuk tampil ya mungkin gak tadi aku udah nemu satu nama tapi kok orangnya hilang Kak Kak Yunika Nabila deh tadi belum ya Kak Yunika Nabila iya belum Kak Kak izin bertanya jika kita public speaking misalnya misalnya sudah ditentukan waktunya kapan satu minggu sekedepan tapi dalam penyampaian materi kita masih kurang persiapannya nah tips dan trik bagaimana cara kita bisa lancar dalam menyampaikan materi yang belum kita pahami sama sekali misalnya terus yang kedua yaitu mengenai cara latihan terbaik bagi pemula untuk bisa berani tampil percaya diri saat nanti berbicara di depan umum terima kasih sami-sami pertanyaan pertama tadi tuh apa lupa-lupa apa nih oke oke bisa dibantu Kak bilangin lagi oke intinya-intinya aja intinya aku biasanya orang lupaan nih kurang mempersiapkan materi oke oke iya ya nangkep jadi dalam waktu satu minggu persiapannya dan itu materinya belum terlalu paham gitu bagaimana untuk mempersiapkan itu ya betul ya betul Kak oke cara mempersiapkannya yaitu belajar memahamkan materi yang ditentukan itu satu jelas dong oke belajarnya ya belajar membaca baca referensi-referensi di materi itu apa aja yang penting banyak baca banyak diskusi juga ya baca kemudian diskusi sama teman-teman yang sama-sama belajar di materi itu diskusi aja baca referensi-referensi baca artikel lihat google lihat data-data dan lain sebagainya nah itu persiapan itu banyak persiapan itu persiapan fisik persiapan mental persiapan materi ya sebelum kita maju disiapkan materinya ya disiapkan fisiknya kemudian disiapkan mentalnya pertama kalau materi kita belum siap kita akan gak gak percaya diri contohnya kalau besok ada ujian kita gak belajar kita akan percaya diri atau enggak enggak karena kita gak belajar kita gak mempersiapkan yang harus kita siapkan ya materinya kita belajar dulu ya nah teman-teman nih pasti disini ya kalau besok ujian pasti kita belajar dulu SKS sistem kebut semalam biasanya dan Alhamdulillah besoknya kita bisa mengerjakan ujian itu karena apa? karena kita udah belajar malamnya ya sama kalau biar materi kita bisa menyampaikannya dengan lancar yaudah kita siapkan materinya dengan baik siapkan sedemikian rupa itu satu disiapkan sedemikian rupa terkait materi kemudian yang kedua yang kedua apa tadi? latihan terbaik buat pemula latihan terbaik bagi pemula apa? nah Kak Yunika ini mahasiswa atau apa nih? ya mahasiswa mahasiswa ikut organisasi enggak? ikut oke berapa organisasi? tiga oh tiga organisasi luar biasa yaudah disitu pasti anak organisatoris pasti tahu lah kalau ada kesempatan yaudah maju aja ada kesempatan untuk bertanya bertanya kesempatan untuk berpendapat berpendapat ada kesempatan untuk menjadi MC moderator ambil kesempatan itu itu adalah wadah buat Yunika sebagai pemula untuk mengembangkan skill public speaking nangkep enggak? nangkep kak terkait pendapat boleh disangkat dulu ya kak terkait pendapat gimana saat kita percaya diri atas pendapat kita tetapi kebanyakan orang lain berpendapat beda gitu kan dengan kita nah bagaimana cara kita meyakinkan bahwa opini yang kita berikan itu benar menurut kita dan orang lain kalau opini itu enggak ada benar enggak ada salah mahasiswa pasti tahu anak-anak organisasi pasti tahu opini itu enggak ada yang benar enggak ada yang salah opini dari kita menurut kita benar belum tentu menurut orang lain itu benar apa yang menurut kita salah belum tentu orang lain itu salah juga kita menyampaikan menurut kita benar tapi menurut orang lain itu salah ada yang namanya opini itu seperti itu Jadi berpendapat, berpendapat aja. Meskipun orang lain nggak setuju, nggak apa-apa. Kita berpendapat biar melatih public speaking kita. Itu yang pertama. Kemudian, opini itu. Jangan memaksakan diri kita untuk bisa dipercaya sama orang. Kata-kata kita ya. Nggak usah semua orang percaya sama apa yang kita ucapkan. Nggak usah, nggak apa-apa. Yang penting opini kita disampaikan orang lain mau suka ataupun nggak, nggak usah, nggak apa-apa. Nggak usah diraukan. Opini dari pikiran kita. Pandangan. It's okay, nggak apa-apa. Jadi, opini itu nggak ada benar, nggak ada salah. Yang penting kita mengungkapkan apa yang kita pikirkan kepada orang lain, agar orang lain itu juga mendengarkan dan juga paham dari sudut pandang kita berbicara. Kayak gitu. Nangkep nggak? Nangkep, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Oke, nah untuk jawabannya, Bang Bebe tadi sudah mencakup di kolom chat itu ya, Bang. Jadi, kalau untuk kan ada pertanyaan nih, cara mengatasi blank ketika berbicara di depan umum. Nah, jawabannya nih, sudah di, apa, sudah dijawab oleh Bang Bebe yang tadi ya, kita harus belajar dulu menguasai materinya, kayak gitu. Nah, tapi Bang Bebe, kalau misalkan lupa, itu gimana ya untuk mengatasi lupa dalam ngeblanknya ini tadi? Iya, itu sebab kita lupa adalah materi kita. Nah, gini pertanyaan buat teman-teman nih, ada yang pernah ngalamin nggak? Teman-teman, kalau belajar materi, itu menghafal atau dipahamin? Itu dulu deh. Coba teman-teman set di kolom komentar. Teman-teman kalau belajar itu, kalau mau berbicara banyak orang, dipahamin atau dihafalin? Sindi dipahamin, Bigel dipahamin. Oke, biasanya orang yang lupa menyampaikan materinya, ngeblank saat berbicara di depan banyak orang, itu karena menghafal. Kalau menghafal, di tengah jalan lupa, yaudah ngeblank. Apa ya? Kita harus mikir dulu. Kalau kita memahami materinya, mau kita ngeblank, kita pasti ada sesuatu yang ada di dalam pikiran kita untuk disampaikan. Jadi, Wih, nyanyi ya? Karirin nyanyi. Oke. Jadi, teman-teman, kalau mau memperdalam materi, itu dipahamin, bukan dihafalin. Oke? Kalau kita memahamin materinya, di tengah perjalanan kita ngeblank, itu pasti kita bisa improvisasi. Menyampaikan apa yang ada dalam pikiran kita. dipahamin, jangan dihafalin. Begitu. Oke, terima kasih Bang Bebe. Mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Aku pilih yang bagus. Nah, ini Kak. Dari pertanyaan Kak Alan Ferdian Syahbali. Bagaimana cara mengubah pola pikir yang cenderung negatif, menjadi positif saat menghadapi situasi publik, supaya kita di awal itu punya first impression yang baik. Oke. Yang pertama nih, ini rahasia ya. Rahasia untuk presentasi pertama kali gitu ya. Pertama adalah kita pakai rumus SIAP. S-I-A-P. SIAP. Ketika kita berada di panggung, pertama kali berbicara, first impression, itu pasti kita harus senyum dulu ya. Siapnya nanti dulu ya. Siapnya nanti dulu. Tersenyum, semangat, energinya ada. Ya. Kemudian kita terlihat semangat, excited di situ. Itu satu. Kemudian ketika pertama kali berbicara di depan banyak orang, kita pakai rumus SIAP. S yang pertama adalah Sapa. Kita menyapa audiens. Contohnya, kayak tadi. Oke, gimana kabarnya teman-teman semuanya? Gitu. Kalau misalkan offline kan namanya ya. Gimana kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Biasanya gitu kan. Tapi itu kita goreng lagi. Nah, kalau misalkan aku bilang, gimana kabar kalian semuanya? Teman-teman jawab yang semangat ya. Oke, Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Misalnya kayak gitu. Di Sapa. Terus ditanya lagi. ada I. SI. SIAP. SI. I-nya adalah interaksi. Ada interaksi antara kita dengan audiens. Interaksinya kayak gimana? Ya, kita ngomong aja. Berkomunikasi. Oke, teman-teman gimana kabarnya? Apakah hari ini sedang sehat? Apakah hari ini lagi galau? Lagi sakit hati? Atau lagi ditinggal pas lagi sayang-sayangnya nih? Kayak tadi gitu. Itu berinteraksi. Oke, I. Kemudian A. Sia. A-nya adalah apresiasi. Kita mengapresiasi teman-teman ataupun audiens yang hadir pada saat itu. Contohnya, oke ya, aku sangat berterima kasih kepada teman-teman semuanya yang udah hadir pada kesempatan kali ini. Aku yakin teman-teman datang ke sini itu sebenarnya mager ya. Harus mandi dulu, dingin-dingin. Terus juga hujan-hujan kayak gini. Harus berangkat dan mendengarkan apa yang akan aku sampaikan. Terima kasih teman-teman semuanya tepuk tangan buat teman-teman semuanya. Contohnya kayak gitu. Apresiasi. Kemudian P. P-nya adalah perkenalan. Contohnya tadi, oke perkenalkan nama saya. Siap memperkenalkan diri. Nah, setelah itu bisa pakai menggunakan icebreaking setelah itu. Kayak tepuk semangat, semangat pagi, dan lain sebagainya. Gitu ya, kalau nggak terjawab. Thank you. Oke, ini kita ke pertanyaan terakhir ya Bang Bebe. Boleh. Ini pertanyaannya, ini, gimana sih Kak ketika kita terkena blocking saat menyampaikan materi atau seminar, dan apa yang pertama kali dalam memulai kembali pembahasannya? Gitu. Mungkin kayak terjedah gitu kali ya, terus mungkin langsung ngeblank gitu, terus mau kembali ke pembahasannya kayak mana gitu. Biasanya itu. Improvisasi aja sih. Iya. Nah, improvisasi aja gitu. Improvisasi itu dalam arti, ketika kita ada blocking, ada jeda, dan lain sebagainya itu, ada masalah di depan panggung, tetap tenang, tetap santai, intinya, menguasai panggung. Ya, kalau udah menguasai panggung, itu, mau ngapain aja, enak. Intinya, pola pikirnya ketika udah dikasih panggung untuk berbicara, itu semua panggungmu, gitu mindsetnya. Itu semua milikmu. Itu semua milikmu. Kamulah, gitu. Mau lari-larian di panggung, itu hakmu, gitu. Mau jalan-jalan ke panggung, mondar-mandir, itu hakmu. Itu semua panggung milikmu. Oke, milikmu. Mindsetnya kayak gitu. Ya. Biar apa? Biar ketika kita berbicara, ada blank dan sebagainya, kita bisa mengatasi dengan percaya diri. Improvisasi. Improvisasi bisa kita lakukan ketika kita sering melakukan, sering melakukan public speaking. Dalam arti, jam terbangnya itu banyak. Nah, teman-teman yang masih pemula, yang ada di sini pemula, it's okay, nggak apa-apa. Ya, banyakin aja jam terbangnya. Kalau ada kesempatan untuk berbicara, berbicara aja. Gitu. Thank you. Semoga bermanfaat. Oke, baik. Terima kasih. Karena memang, tadi materinya sudah dibahas semua, ya Bang Bebe. Ya, mungkin teman-teman di sini juga masih kurang gitu ya. Dan pertanyaannya juga tadi masih banyak banget yang ngantri, tapi karena memang keterbatasan waktu kita ya teman-teman. Jadi, terima kasih untuk antusiasnya. Terima kasih Bang Bebe untuk sudah memberikan. Oh iya, Gini, coba aku minta feedbacknya dong. Gimana webinar kali ini? Asik nggak sih? Coba chat di kolom komentar dulu gitu. Oke. Gimana nih teman-teman? Asik ya? Asik banget dong. Seru nggak nih? Seru nggak nih webinarnya? Kalau seru, asik banget. Nanti kita adain lagi ya Mbak Yak? Siap. Mungkin, karena tadi kan kita sejaman ya Bang Bebe. Sejaman banget. Nah, mungkin Max, kalau misalnya ada waktu lagi nih, kesempatan lagi nih, kita bakalan ngadain mungkin 2 jam atau 3 jam gitu ya Mbak Bebe. Sampai 7 jam juga hayuk lah. Oke. Begitu teman-teman. Oke, mungkin nanti untuk infonya teman-teman, untuk sertifikatnya, nanti maksimal akan kirimkan hari Senin, karena kita Sabtu Minggu, Dunia Kampus itu off ya teman-teman. Kayak gitu. Jadi, tapi diusahakan untuk sertifikatnya nanti akan dikirim hari Jumat, diserta voucher pembelian buku. Nah, buat teman-teman nih yang lagi kuliah, atau mungkin pengen belajar public speaking lagi kan, tadi udah dapet dari Bang Bebe nih. Atau mungkin nanti kalau kurang bisa tuh tanya-tanya ke Bang Bebe. Gitu kan. Lewat Instagramnya juga bisa gitu. Atau mungkin teman-teman pakai referensi buku, itu juga bisa banget. Jadi, kita kan supported by The Publish Store. Jadi, nanti teman-teman bisa aja nih cari buku public speaking di The Publish Store. Apalagi nanti setelah webinar ini, kita akan kirim vouchernya teman-teman gitu. Voucher pembelian buku. Jadi, bisa tuh bisa dipakai gitu. Oke, terima kasih semangatnya. Terima kasih Bang Bebe. Mohon maaf ya teman-teman, jika di webinar kali ini, kita di webinar kali ini, aku atau mungkin timku, mungkin ada salah atau gimana. Mohon maaf. Dan semoga kita bertemu di webinar selanjutnya. Gitu. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Bye-bye semuanya. Thank you. Thank you. Bye. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Bang Bebe. Sama-sama. Sampai jumpa. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Bayat a lot. Oh, more. Iya, apa-apa. Thank you. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati